Kita tuh hubungannya tidak segekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, teman tongkrongan doang. Linda yang dikenal sebagai sahabat Vina, korban pembunuhan dan pemerkosaan di Cirebon pada tahun 2016, telah menjalani pemeriksaan di Mapol Resta, Cirebon pada Senin 27 Mei 2024 malam. Setelah lima jam diperiksa, Linda bersama keluarga dan kuasa hukumnya memberikan sejumlah pernyataan kepada media. Di hadapan para jurnalis, Linda mengungkap bahwa dia tidak mengenal delapan terpidana, termasuk Peggy Setiawan alias Peggy Perong, tersangka pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki yang baru-baru ini ditangkap. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan, gitu. Jadi dia nggak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Tapi secara keseluruhan dari delapan terpidana sekaligus Peggy kenal nggak bahas secara pribadi. Enggak. Tak hanya itu, dirinya juga menyebut bahwa pada hari Vina dibunuh, ia tidak berada di tempat kejadian perkara, melainkan tengah berada di rumahnya sendiri. Selain itu, Linda mengaku tidak terlalu dekat dengan Vina. Bahkan, Linda juga mengungkap komunikasi terakhirnya dengan Vina terjadi 6 bulan sebelum Vina dihabisi. Sudah lama, sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Kita tuh hubungannya tidak segekat yang difilmkan loh, gitu. Cuma teman biasa aja. Teman biasa aja. Iya, teman tongkrongan. Sementara itu, kuasa hukum Linda Putri Maya Rumanti juga mengkonfirmasi bahwa Linda dan Vina sebenarnya bukan sahabat dekat. Mereka saling mengenal karena Linda saat itu memiliki pacar yang merupakan anggota geng motor XTC yang merupakan satu geng dengan Eki. Memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si Almarhum. Hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Hanya sebatas itu. Terima kasih. Terima kasih.